Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada hari Rabu 8 Januari 2020. Kunjungan Jokowi tersebut pasca kapal Kosgat milik Cina berlayar di perairan Laut Natuna. Jokowi beserta rombongan lepas landas dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia I. Setibanya di pangkalan TNI AU Raden Sajad, Kabupaten Natuna, mantan gubernur DKI Jakarta itu langsung menuju sentra kelautan dan perikanan terpadu Selat Lampah. Di sana, Jokowi meninjau jajar kapal dan bertemu dengan ratusan nelayan untuk menyerahkan sertifikat tanah. Sebelumnya, Jokowi telah angkat bicara soal klaim Cina di perairan Laut Natuna. Dia menegaskan bahwa tidak ada tawar-menawar, apalagi menyangkut masalah kedaulatan Indonesia. Dan yang namanya kedaulatan itu tidak boleh ditawar, tidak ada tawar-menawar untuk kedaulatan. Tapi kita juga harus tahu, apakah kapal negara asing ini masuk teritorial kita atau tidak. Tidak ada yang masuk ke teritori kita. Jadi saya tanyakan ke Panglima, apakah ada kapal yang masuk ke teritorial Indonesia? Tidak ada. Yang ada adalah masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal? Bisa. Hati-hati-hati, kalau dia nyuri ikan, ya itu baru boleh dipusir atau ditangkap. Seperti kita ketahui, baru-baru ini kapal ikan Cina masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim Cina atau Tiongkok terhadap wilayah Natuna. Indonesia melalui menelur Retno Marsudi tidak akan pernah mengakui Nine Days Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS tahun 1982. Dia memastikan bahwa kapal-kapal Cina telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Retno mengatakan pemerintah juga menyepakati akan adanya peningkatan patroli di wilayah Natuna. Kunjungan Jokowi kali ini juga mengulang kembali momen tahun 2016 lalu, di mana Jokowi pernah mengirim sinyal kepada pemerintah Cina dengan menggelar rapat di atas kapal perang di perairan Natuna untuk menegaskan kedaulatan negara atas Laut Natuna Utara. Menariknya, kunjungan kali ini tidak nampak Prabowo, yang merupakan Menteri Pertahanan Indonesia. Padahal ini adalah aksi penegasan kedaulatan negara, yang seharusnya masuk juga dalam tugas Kementerian Pertahanan. Kemana mantan Capres dua kali itu, yang ketika kampanye selalu menggebu-gebu, berpidato mengenai pertahanan Indonesia. Tetapi ketika dijadikan Menteri Pertahanan, malah seolah lembek menanggapi masalah kedaulatan Indonesia. Terima kasih telah menonton!